Pertama saya menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku ini, mengapa demikian? Karena kami sebagai akademisi fakultasional buku, memang selama ini mendapatkan sedikit sekali literatur referensi yang berbicara tentang hukum internasional, khususnya hukum internasional Islam, khususnya yang berbahagia Indonesia. Nah ini kita hadapi sendiri di fakultasional hukum, bahwa mata kuliah hukum internasional Islam itu salah satu mata kuliah pilihan di fakultasional hukum, dan itu diminati oleh mereka. Cuma memang kekurangan referensi yang berbahagia Indonesia. Nah ini salah satu sesuatu yang sangat baik dalam rangka pemenungan kebicaraan itu. Yang berikutnya adalah bahwa kajian hukum internasional Islam itu sesuatu yang memang jarang dilihat atau dijadikan objek penelitian. Apalagi lebih spesifik lagi hukum humanitar internasional. Kalau kita lihat dalam struktur kajian hukum ya, di bawah payung al-ahkam al-adwaliyah, ya, itu sebenarnya banyak hadsanat keislaman di dalamnya. Terus terangka di fakultasional itu ada mata kuliah tafsir ayatul ahfa, dan hak ahadisu ahfa. Nah materinya itu, itu sendiri ada yang berbicara di al-ahkam al-adwaliyah. Ini hadis-hadis tentang al-ahkam al-adwaliyah dan ayat-ayat tentang al-ahkam al-adwaliyah. Nah ini tentu menjadi menarik ketika ada literatur ini. Cuma saya melihat dalam apa yang diungkapkan di buku ini, penelusuran khazanah klasik itu masih kurang. Ada tulisan tentang dari Prof. Amir Resimeli ya, tentang pandang imam al-awzai, di dalam hitamnya itu memang salah satu hal. Tapi masih banyak misalnya khazanah dan norma klasik yang perlu diungkapkan kembali. Bagaimana mereka punya pandangan yang tidak terlalas, begitu modern, begitu up-to-date terkait dengan hukum internasional. Dan salah satu hal lagi yang dibakulah syariah sedang kerjakan juga, ini sedang mengerjakan, kita juga sedang mengerjakan, sudah selesai dengan penerimaan buku Hukukul Lujud. Hukukul Lujud. Ini juga dalam rangka tadi, memenuhi kekurangan differensi. Yang memang itu berubah tulisnya, terkait dengan hukum internasional, lebih spesif umum negara. Nah, kemudian, hal yang saya sampaikan juga adalah tentang promosi dan sosialisasi. Kiranya penting, karena aspek ini relatif yang jarang disentuh gitu ya, dalam kajian-kajian umum Islam. Kalau kita lihat, kajian-kajian khususnya dalam konteks hukum Islam di Bukum Tinggi Indonesia, ini di jalan sesuatu. Nah, karena itu, sosialisasi publikasi menurut saya bagi sesuatu yang sangat perlu. Agar bahwa kekayaan khususnya dalam hukum Islam itu terpahami bahwa hukum Islam itu mencapai juga berhukum hukum internasional. Dan ada prinsip-prinsip ini itu bisa dikembangkan, berkait dengan pengembangan hukum di mana hukum internasional. Nah, ini menurut saya, walaupun itu di kalangan masih sesuatu dilakukan, tapi perlu ada pengkajian dan sosialisasi lebih labis bagaimana agar hukum internasional ini dalam kajian-kajian hukum Islam menjadi sesuatu yang memang menjadi kekayaan hukum Islam. Bahwa hukum Islam itu up to date, khususnya dengan norma-norma hukum internasional. Nah, satu lagi, sebagai sebuah karen, sebagai saran atau kritik, saya memperbandingkan kajian ini dengan kajiannya Prof. Masrur Tabadri, itu International Human Rights on Hispanic Law Perspective, diselasi beliau ya. Jadi, beliau itu menyoroti satu demi satu pasal international human rights and human rights, human rights and human rights, human rights and human rights, human rights and human rights and human rights, mulai dari ICPR, CIDO dan sebagainya itu, satu persatu pasal disoroti dengan hukum Islam. Ya, beliau jelaskan bagaimana ayat Tuhan, hadis, kemudian pandang-pandang tentang terkait pasal-pasal itu. Nah, ini menarik, ayat yang seperti ini. Karena itu yang tadi disampaikan Bumbu Badri, ya, itu satu perspektif, tapi perspektif lain kita juga menemukan bagaimana sebuah kajian internasional itu bisa dilihat jenis satu persatu lain. Oke, terima kasih. Bahwa setiap manusia ketika dalam nilai tertingginya, sebagai serahnya, itu semua manusia ada nilai-nilai universal yang sama. Kami memang belum pernah menangani satu konflik sosial yang besar. Tetapi dalam konflik sosial masyarakat kecil, kami melihat satu hal yang menarik. Ketika masyarakat melakukan bentrokan, maka ketika kemudian masing-masing itu masih membatasi diri. Ketika menangkap seseorang melakukan penyiksaan, maka ada temennya mengadakan jangan disiksa, kita tangkap saja. Padahal saya yakin dia tidak sama sekali tidak mengerti tentang hukum-hukum, bahkan apalagi hukum lima liter internasional. Tetapi nilai pribadi bisa mengontrol. Oleh karena kamu lihat, ketika orang dalam nilai fitrahnya itu masih mampu. Nah, memang kami lebih pada kegiatan-kegiatan misalkan dalam kebencanaan. Ketika kami kebencanaan, kami tidak pernah menanyakan apakah dia beragama Islam, masyarakat, atau yang lainnya. Karena bagi kami, beragama yang sederhana saja. Dua hal dalam pemahaman curhat al-ma'um yang sangat pendek. Anak yatim, itu bagi pemahaman kami adalah orang yang tidak terperhatikan. Orang yang tidak terperhatikan. Orang miskin adalah orang yang kehilangan. Dalam suasana bencana, dua hal itu sering terjadi. Oleh karena saya, kemudian kami menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada tingkat fitrahnya dengan pemahaman semua manusia yang tidak sama dalam satu penciptaan. Bahwa tetapi itu tadi, kita melihat pada kasus-kasus tanpa bermaksud apa ya, menyebelekan atau merendahkan suku-suku tertentu, tapi kita bisa melihat. Mungkin pada suku-suku peradaban yang lampau melakukan mutilasi saja biasa yang biasa. Tetapi seperti tadi, Bupat Tia juga menyampaikan, dalam nasus sampit, itu pun terjadi. Itu saya melihat bahwasannya, nilai-nilai kemanusiaan mereka sudah berikis. Meskipun itu sudah menjadi kebiasaan yang mereka bukan tidak mengenal. Itu sebabnya apa? Orang yang itu menjadi kewajiban. Bagaimana hukum pemerintah internasional ini disosialisikan dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa kemanusiaan kepada secara merata ya. Melalui tadi saya sangat sempat dengan Bupat Tia sampaikan melalui apa-apa koto agama. Sehingga lebih orang yang menenal nilai manusianya, kalau ada manusia yang setelah yang harus melakukan ini. Sehingga kalau kemudian itu, sebagai sebuah hukum yang dipelajarkan dalam masyarakat secara rinci, itu tidak mungkin. Tetapi saya yakin melalui lembaga-lembaga NGO dalam pemahaman yang sederhana, ini akan bisa lebih. Bahwasannya kalau tidak setiap NGO membaca buku ini akan melengkapi hasaran pemikirannya. Sejadaranya itu. Terima kasih.